hai oke teman-teman balik lagi bersama saya Deka di sini ya jadi di video kali ini saya ada sebuah TV ya itu kondisinya mati total ya dan untuk mereknya led TV ya jadi ini mereknya apa ya tulisannya device graphical graphical teknologi dengan kondisi mati totalnya dan untuk tipenya ini kayaknya masih baru ya tv-nya cuman sudah mati ya teman-teman tuh segelnya masih masih utuh ya jadi belum pernah dibungkar dari pabriknya ya untuk tipenya ini Oh enggak ada tipenya teman-teman jadi modelnya itu enggak ada modelnya jadi seperti inilah kok tipenya udah ini meet in Indonesia ya oke mari kita coba apakah dia benar-benar mati oke mari kita coba oke teman-teman jadi TV-nya benar-benar tidak nyala ya indikator pun enggak ada ketik enggak ada apa ya coba tekan tombol power ya tekan tombol power pun enggak bisa ya Oke jadi mari kita bongkar TV ini ya seperti apa sih isi dalemannya itu ya TV mereknya apa sih enggak ada mereknya ya oke mari kita bongkar TV-nya Oke teman-teman jadi ini TV-nya sudah saya bongkar ya dan seperti ini penampakannya ya jadi ini di lamp saya nggak bisa lepas ya bisa dilepas sih cuman di sini ya tapi saya akan mau mencoba mencoba mengecek ya dan seperti inilah ini kayaknya TV Cina ya TV yang apa modulnya ini dijual berapa itu 150 ribuan apa-apa itu ya gini yang di toko-toko online telah teman-teman Oke kita enggak lihat apa situ ini apa untuk inverter ke backlight ya blacklight belakang layarnya ini dan ini power supply-nya ya ini layarnya Oke ini tombol analognya ya dan ini apa untuk sensor remote Oke mari kita lakukan pengecekan terlebih dahulu karena dia mati total otomatis kita akan curiga di bagian power supply ini ya teman-teman teman-teman pastikan untuk outputnya ini ada tegangan ya temen-temen untuk output power supply-nya ya ini pastikan ada tegangan dulu oke teman-teman ternyata ada tegangannya sebesar 16V ya 16V ya 16V apa-apa ya coba harusnya sih 12 ya teman-teman ada tegangan oke untuk grownya terukur 6V eh untuk 12V terukur 6V ya selamat menikmati oke kita lanjut pengecekan untuk kabel yang di bagian positif ya yang jalur 12V ini kayaknya ada yang korosi ya teman-teman tuh kan ya dia ada seperti karat ya berkarat udah apa ini menyebabkan tidak stabil ya jadi naik turun biasanya si elko cuman kalau elko sih itu elko nya terlihat masih bagus-bagus ya sehingga ada yang terbakar ya mungkin ini kendor atau apa sehingga dia arusnya yang masuk ke sini itu kan besar ampere nya ya kemudian sehingga dia antara nempel dan tidak nempel ya sehingga panas mungkin ya dan perhatikan gambel yang warna merah ya yang kedua itu kan ada kayak leather gitu kan leather dan ini ada yang kayak korosi ya atau apa ya berkarat ya teman-teman dalamnya itu berkarat dan ini tadi disini ya dekat input DC nya 12 volt itu ya sini untuk tegangannya sih normal normal ya kayaknya ya untuk ini saya cek tadi juga enggak ada masalah ininya dan saya mencuri gaya hanya ini saja sih ya berkarat ya udah itu udah hitam-hitamnya oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati